Menteri Perdagangan Republik Indonesia Anggar Tiasto Lukita menyerahkan penghargaan bagi 9 kebupaten kota yang ditetapkan sebagai daerah tertip ukur Kamisiang. Selain itu, Menteri Perdagangan juga menandatangani peresmian 197 pasar rakyat yang tersebar di seluruh wilayah tanah air untuk memperkuat upaya perlindungan konsumen. Bertempat di Jalan Merdeka Kota Bandung, Menteri Perdagangan Anggar Tiasto Lukita menyampaikan apresiasi dan arahan terhadap seluruh kepala daerah se-Indonesia Kamisiang. Menteri Perdagangan mengingatkan agar seluruh kepala daerah terus berupaya melayani konsumen dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang sudah semestinya didapatkan. Menteri pun memberikan penghargaan terhadap 9 kebupaten kota yang telah mewujudkan daerah tertip ukur, yakni memberikan pelayanan jujur dan benar dalam transaksi perdagangan. Seluruh kepala daerah dari Sabang sampai Merauke hadir dalam kegiatan ini. Dalam pidatonya, Menteri Perdagangan menegaskan agar setiap daerah bisa menjaga stabilitas perekonomian masing-masing sesuai keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 1330 tahun 2018. Pembentukan daerah tertip ukur tersebut diakini dapat menjaga sinkronisasi, harmonisasi, dan kerjasama yang baik antara Dijen Perlindungan Konsumen dan Pemerintahan di daerah. Tapi sekarang kita mulai merangsang dari daerah, kita merangsang juga dari pasar, bagaimana kita saling berlomba untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Atau ya, kita melindungi semua hak-hak konsumen dengan ukuran-ukuran yang pasti mengenai kejujuran itu. Dan itu kita lakukan dengan memberikan apresiasi. Menteri Perdagangan juga meresmikan dan menandatang ini batu daerah tertip ukur dan pasar tertip ukur yang telah menjalankan sistem perekonomian dengan jujur. Diharapkan pemberian penghargaan ini dapat menumbuhkan semangat daerah lain agar mampu memberikan pelayanan dan perlindungan yang baik bagi konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran di setiap transaksi perdagangan.